Dan ibu memanipulasi video yang berisi ucapan talak tiga yang mempastukan ratangan di surat kuasa. Sinopsis sinetron buku harian seorang istri tanggal 16 Mei hari ini. Pada saat itu Fajar meminta anak buahnya untuk menyelidiki permasalahan surat talak tiga dalam pernikahannya. Anak buah Fajar saat itu berhasil mendapatkan bukti bahwa ternyata Bu Saras telah membuat surat talak tiga tersebut. Luki saat itu berikan bukti tersebut kepada Fajar dan membuat Fajar dapatkan bukti yang kuat. Pada saat itu Cornelia terlihat sedang berada di dalam mobil dalam perjalanan menuju kantor dewa untuk selesaikan pekerjaannya. Namun tanpa diduga ada truk besar yang melaju cukup kencang hingga menabrak mobil yang Cornelia tumpangi. Cornelia pun terlihat kritis saat tiba di rumah sakit saat itu. Fajar pun sangat merasa bersedih dan berharap Cornelia akan baik-baik saja. Dewa telah tiba di rumah sakit setelah mendapat kabar bahwa Cornelia mengalami musibah. Fajar pun tidak bisa menahan emosinya karena kecelakaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan antara Cornelia dan dewa. Apakah Cornelia akan selamat dan kembali bangkit untuk Fajar? Kita nantikan kelanjutannya malam ini.